Shalom, salam sejahtera bagi kita semua saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan. Dan Paulus dipilih, dipanggil, dan dipercayai untuk memberitakan Injil. Saudara sekalian apa yang tertulis dalam kitab Galatia fasal yang pertama ayat yang kelima belas sampai dengan ayat yang ke enam belas. Firman Tuhan berkata kepada kita. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunianya. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia diantara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bahkan sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang telah memilih Paulus sejak dari kandungan ibunya. Dan dia telah memanggil Paulus oleh karena kasih karunianya. Dan ia mempercayakan kepada Paulus untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh manusia berkaitan dengan Sang Kristus. Allah yang telah mengambil Allah yang telah mengambil rupa menjadi manusia dan ingin menolong kepada umat manusia. Dan itulah yang disampaikan Paulus kepada seluruh umat manusia. Maka apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Memang kita tahu bahwa proses pemanggilan dari Paulus sangat tunik. Seperti dikatakan dalam kisah para rasul. Fasal yang ke-9 ayat yang ke-3 yang berkata kepada kita. Dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah saudara sekalian inilah peristiwa yang sangat luar biasa. Bahwa Paulus dipanggil oleh Tuhan. Dan rupanya Tuhan sendiri yang memperlengkapi Paulus. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Paulus. Dan sesudah dia melihat cahaya yang sangat berkilau-kilauan. Kemudian dia bertanya apa yang terjadi saudara-saudara. Lalu Saulus bertanya siapakah engkau Tuhan. Katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara sekalian kita tahu peristiwa. Tuhan memilih. Tuhan memanggil. Tuhan mempercayakan pemberitaan. Kasih karunia kepada seluruh manusia. Saudara dan saya pun juga dipilih oleh Allah dipanggil oleh Tuhan. Dipercayai untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh manusia. Agar mereka diselamatkan karena iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kepada semua anak-anakmu. Dan memberikan yang terbaik kepada semua anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.